Viral di media sosial, aksi seorang pria membuang dan menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur yang menuai kecaman dari berbagai kalangan. Bupati Lumajang, Tori Kulhak, angkat bicara meminta polisi segera menangkap pelaku. Inilah video yang memperlihatkan aksi seorang pria saat menendang dan membuang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Peristiwa itu diketahui terjadi di desa Supiturang, kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Video berdurasi 20 detik ini viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan lantaran dianggap mencederai kerugunan antarumat beragama yang selama ini telah terbangun di Kabupaten Lumajang. Masyarakat, khususnya warga desa Supiturang dihimbau agar tidak terpancing dengan peristiwa tersebut. Kalau memang memudahwa, sampaikan dengan baik. Jangan menyakiti perasaan orang lain. Apalagi Lumajang sedang dalam keadaan berduka. Tidak hanya itu, ini juga mencederai Kabupaten Lumajang sebagai Kabupaten Moderasi Beragama yang sudah tenang selama ini, dirusak dengan oknum seseorang yang tidak jelas ini. Sementara itu, Bupati Lumajang Tori Kulhak meminta polisi segera menangkap pelaku. Saya minta segera ketemu. Itu kejadiannya kapan, Mas? Sekitar dua hari yang lalu ya, di waktu sore hari di kecamatan Pronojiwo. Tapi itu bukan orang sekitar sana ya? Bukan, saya pastikan bukan orang Lumajang. Hingga saat ini belum diketahui identitas pria yang ada di dalam video maupun orang yang merekam video tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayanugroho, INews melaporkan. Pemirsa seorang Kiai membangun lima tempat ibadah dari lima agama berbeda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain mengajarkan toleransi, Sang Kiai juga menjadikan rumahnya sebagai tujuan wisata gratis bagi warga dari berbagai daerah. Suasana rumah almarhum Kiai Mursyid seluas 2.000 meter persegi ini selalu dipadati warga di Desa Bulak Rejo, Balai Rejo, Kabupaten Madiun. Semasa hidupnya, Sang Kiai membangun lima tempat ibadah megah dengan arsitektur indah dan dijadikan sebagai lokasi gratis sebagai warga. Pembuatan seluruh bangunan dilakukan secara bertahap sejak tahun 1986 oleh Sang Kiai, hingga akhirnya meninggal di usia 70. Para wisatawan mengaku takjub karena mereka seolah diajarkan makna toleransi dan nasionalisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan. Banyak yang menyerah mungkin tempat ini salah satu agama saja. Karena ini berbagai macam agama di sini bisa dilihat dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semua di sini. Jadi sifat nasionalismenya bisa tumbuh di sini. Saat ini rumah Sang Kiai hanya ditempati seorang anggota keluarga almarhum. Karena semasa hidupnya Kiai Mursyid yang terkenal dermawan dan pandai mengobati beragam penyakit tidak memiliki istri dan anak. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.